Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Pada sahabatku, para teman-teman Sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Kali ini Kami akan mengkaji sebuah kisah Yang termuat di dalam kitab Irsyadul Maibad Yaitu kisah kesabaran luar biasa Yang dimiliki oleh seorang ibu Para sahabatku yang dimuliakan Allah Sabar adalah menahan emosi dan keinginan Serta bertahan di dalam situasi yang sulit Dengan tidak mengeluh Sabar merupakan pengendalian diri Yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai yang sangat tinggi Dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki Maka Semakin kokoh juga ia di dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi di dunia ini Sabar para sahabatku juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang Dalam sebuah pernyataan pendek Dikatakan bahwa Sabar itu Seperti namanya Adalah sesuatu yang pahit rasanya Tapi hasilnya lebih manis daripada madu Mari kita ikuti kisah berikut ini Tapi bagi para sahabat yang mungkin berkenan mau subrek channel kami Monggo Saya ikhlas dan saya persilahkan So, monggo Diceritakan dari Imam Al-Yafi'i Dari Sheikh Abil Hasan As-Siraj Beliau berkata Suatu ketika Sheikh Abil Hasan As-Siraj sedang berhaji ke Baitullah Ketika sedang tawaf Tiba-tiba Sheikh Abil Hasan As-Siraj bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai wajah yang bersinar Wajah yang mencorong Wajah yang berseri-seri As-Siraj kemudian berkata Demi Allah Aku belum melihat sesuatu yang bersinar wajahnya dibanding perempuan ini Wah Pasti dia tidak mempunyai susah Tidak pernah kecewa Hidupnya pasti seneng terus Lalu tiba-tiba Wanita itu mendengar Ucapan Sheikh Abil Hasan Sirat ini Dia kemudian berkata Apa yang engkau ucapkan Wahai Pak Tua Demi Allah Aku Adalah orang yang Paling susah Paling menderita di dunia ini Dan orang yang paling tersakiti hatinya Yang mungkin Tidak ada orang lain yang Penderitaannya sama dengan aku Sheikh Abil Hasan Sirat kemudian bertanya Loh Kenapa kok seperti itu Mbak Yu Apa musibah-musibah yang engkau alami Wanita itu kemudian Menjawab Suatu ketika Suamiku Menyembeli kambing Dan aku mempunyai Anak yang masih kecil Yang Masih SD lah mungkin Umur 10 Dan umur 7 tahun Dan juga Satu anak lagi yang Bungsu Yang rakil Masih dalam pangkuanku Yang tiap hari Minum asih Di suatu hari Aku berdiri Menyiapkan Memasak beberapa makanan Kemudian Putraku yang paling besar Yang umur 10 tahun Berkata kepada adiknya Yang masih kecil Umur 7 tahun Wahai adikku Apakah kamu ingin tahu Bagaimana ayahku Menyembeli kambing Sang adik menjawab Iya kak Bagaimana caranya Ayah membeli kambing Kemudian Masya Allah Sang Kakak Mempraktekan Penyembelian kambing Ayahnya yang pernah Dilihatnya Adiknya Digeletakkan Di tanah Sang kakak Mengambil pisau Lalu benar Benar saja Sang kakak Menyembelih Adiknya Seperti yang ia lihat Ayahnya Saat menyembelih kambing Dan ketika tahu Adiknya itu meninggal Sang kakak Kemudian takut Lalu dia pergi Entah kemana Dan mungkin masuk Kedalam hutan Di dalam hutan Atau mungkin masuk Di dalam gunung Dia kemudian Dimakan oleh Hewan-hewan gunung Dimakan oleh Macan Tak berapa lama Suamiku Ayahnya Mencari Keberadaannya Setelah beberapa hari Malah dia tersesat Ketika berada Di dalam gunung Dan kemudian Mati Kelaparan Lalu Aku menaruh Anakku yang masih kecil Yang masih dalam pangkuan Kutaruh ke Meja Dan aku keluar Menuju pintu Untuk menanti Suamiku yang pulang Mencari Anakku Kemudian Anakku yang masih kecil Yang masih bayi Itu merangkak Dan menuju Kendil Menuju Panci Yang Di dalamnya Ada air yang panas Menuju Panci Yang masih Di atas tungku Perapian Lalu anakku yang masih kecil Merangkai panci itu Dan akhirnya Air panas Yang ada di atas Tungku perapian itu Numpah Dan melelehkan Kulit-kulitnya Sehingga Anakku Yang kecil Yang ragil Juga mati Kulit-kulitnya Mengelupas Sampai Tulang-tulangnya Kelihatan Kemudian Aku mendengar Kabar bahwa Anak perempuanku Yang ikut suaminya Dia terjatuh Di bawah jurang Ketika mencari Kayu dan meninggal Maka Inilah nasibku Aku Ditinggal Tiga orang anak Yang masih kecil Dan satu yang sudah Dewasa Kemudian Aku Ditinggal Suamiku Semuanya Mati Dalam Waktu Yang hampir Bersamaan Beh Beh Kata Syabil Hasan Kesabaran Engkau Sangat besar Dalam Menghadapi Segala musibat Semoga Allah Memberikan Balasan Yang setimpal Atas Kesabaran Engkau Wahai Perempuan Para sahabatku Seberapa besar Penderitaan Yang kita alami Seberapa Rekoso Perjalanan Yang kita lakukan Masih banyak Penderitaan Masih banyak Rekoso Yang lebih berat Orang-orang lain Selain diri kita Maka Syukurilah Bersabarlah Atas apa Yang Telah Ditimpakan Kepada kita Semoga Menjadi Kajian Yang Manfaat Wallahu'alam Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh